Hai malam kita lanjutkan lagi eh Hai sampai kemarin itu oke kita tahu bahwa targetnya Carlo Grimaldi kan kita belum sempat lihat database nya ya kita tuh kemarin sedang kenapa Carlo Grimaldi karena dia itu yang punya akses ke sini guys tempatnya doce mocenigo itu ada ada di sini guys ini kan pintu depannya nih yang kemarin kita selidikin tuh ini palat sodokale ya kan palat sodokale nah yang bisa akses ke dalam itu Carlo Grimaldi dan Carlo Grimaldi itu dikhawatirkan punya racun untuk membunuh doce mocenigo gitu aja dah kalau saya singkat tuh gitu aja guys ya dan kita harus cari jalan masuk untuk mencegah Carlo Grimaldi lagi membunuh doce mocenigo ya kan kemarin dari video yang kemarin gitu kan sekarang kita lihat dulu Oh gini guys Oh ya ini kodec pagesnya kita diamin aja dulu ya guys ini kemarin juga ada di blacksmith ada senjata sia Fauna terus sama apa lagi itu ya kita diamin aja dulu ya kalau ngambil satu kan cuma satu kodec pages juga kan percuma kan ya terus kita cari ininya aja dulu deh kita lihat ini aja dulu database nya dari database dari targetnya Carlo Grimaldi emerging from his palace in Monaco with a craving for political power Carlo quickly became a key guest at the tables of Venetian nobility while his reputation for discretion earned him entrance into the back rooms here's how the old bastard ended up in the council of ten while visiting the head of the council Ignacio Contarini Carlo ran into Ignacio's daughter desperate for help and aware of Carlos trustworthy reputation she confided in him her father had arranged her marriage but she wanted to run away with the son of one of the servants hmm they'd been in love since they were children and they planned to start a new life in Milan where they could be free of her father Carlos suggested immediate action an escape by ship that night the two lovers followed his instructions and as they climb the gangplank they were free that is until Ignacio appeared on deck Carlo was rewarded for his loyalty to the Contarini family while true love well see for yourself ini bener-bener bukan game buat anak-anak ya banyak pembunuhan disini noble member of the council of ten council of ten Dewan sepuluh Dewan ke sepuluh atau gimana lah guys ya itu databasenya ya sekarang kita ke memori selanjutnya ini ke tempatnya Leonardo guys pasti ke tempatnya ke Leonardo ya kan tuh kan disini kan ah ah gini 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 Leonardo berarti harus lewat sini nih sini dulu nih garis merahnya jangan dilanggar Iya 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 Kita belum sempat cobain poison nih katli ne luid Sasha I se ya ya sedikit-sedikit cat peta guys sorry ya guys tapi ini harus ke tempatnya Leonardo karena ada rancangan itu guys gantolenya itu guys gantole itu kayak terbang layang gitu loh kayak layang-layangan kayak layang-layangan yang dinaikin gitu guys ini susah guys susah lagi nih saya aku butuh bantuanmu Leonardo apakah itu bisa bekerja? apa itu bisa bekerja Leonardo? apakah ini benar-benar bisa terbang? aku tidak tahu cuma prototipe cuma sebuah ID belum siap sepertinya terlalu berbahaya untuk mencobanya kamu harus naik ke gunung yang tinggi eh apa ke suatu gedung yang tinggi Leonardo aku pikir engkau telah menemukan orang gila yang mau mencobanya nothing ventured nothing gain tes Leonardo flying machine accept ini ditabrakin aja gak apa-apa guys pernahkah kamu melihat burung terbang? itu bukan bicara soal lebih ringan daripada air eh lebih ringan daripada angin air ya saya gak fokus sih guys kalau ntar jemain guys ini gini guys sering-sering liat Veta juga sih ya nah gini terus arahin ke sini aja ke laut langsung crashing aja deh nah udah gitu aja aku gak percaya ini benar-benar terbang engkau terbang Ecio engkau terbang ya tapi gak terlalu jauh nah apa yang kau harapkan memang gak 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 direncanakan untuk terbang jauh coba aku lihat lagi rencana ini nih Carlo Grimaldi nya sudah punya racun ya itu kayaknya tadi memory 3 udah ya guys jadi kalau ada api di bawahnya itu akan membuat semacam udara panas yang akan mengangkat gantolenya itu tadi guys cukup untuk membawa kamu dari sini seluruh jauh ke Palazzo Ducane bagaimana? ah capisco lelaki saya bisa melakukan itu tapi kamu sudah lupa tentang penggantian jangan lupa aku akan berhati-hati aku akan berhati-hati untuk membuat lelaki saya bergerak di belakang kalian dan menanggalkan lokasi mereka akan menanggalkan mereka semua setelah kemudian 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 San Marco well begun is half done jadi ini memory keberapa nih keempatnya ya yang gak tau lah apa yang keempatnya yang tadi pokoknya kebalik-kebalik gak apa-apa sih guys tapi kalau ini jalan berarti sudah ada 4 memory take care of the guard so Antonia and his men can light the fires needed to provide lift for the flying machine jadi itu namanya flying machine guys gantolenya itu namanya accept oke ini ada area clear-nya ada 4 guys kita kesin dulu begitu ini udah beres ini diracun aja nih diracun 2 lucu loh guys kalau diracun itu kita ke sasaran selanjutnya ya bentar guys ini yang terakhir harus direncanain rutenya soalnya guys kesini kesini dulu nih repot sih kesini dulu udah nanti kalau ada waktu beli itu lagi tuh udah area clear satu tuh guys bener kan kalau ada waktu nanti beli poison lagi jika cek ini saya sini area clear satu ya oke sini ke sini ifnya buat bantuin saya aja sih guys Oh ini di atas nih guys di atas ini orangnya ini tiga orang ini ada di atas di atas atap dia jadi saya harus manjat untungnya saya batif gimana ya saya mulainya selamat menikmati ato oke area dua clear ntar saya membantuin anak buah saya dulu oke area dua clear ya yang di kapal terakhir kita turun dulu terus ke mana nih ke blacksmith dulu blacksmith blacksmith kok malah ini sih oh itu dia blacksmith stay here ga bisa trawing knife oke oke sekarang ke target berikutnya guys target berikutnya itu lewat sini aja deh nah disini kan oh disini aja dulu banyak tips sih disini cuman tak suruh nunggu sini aja dulu ini ini biar saya aja yang beresin jebiur itu disitu bisa nggak ya semoga bisa nih kita tinggal dungu nungguin dia jalan sini asal ada assassinet aja ini gimana sih saya di belakang saya ada perahu nih nah nah itu ada penjaga disitu kan yang penting dia bergerak dulu tunggu dia bergerak dulu guys nah kayak tadi lakukan seperti tadi guys bigo nih penjahatnya nggak akan tahu nih eh penjahatnya penjaganya oke yang terakhir ada kita lihat dulu ya tinggal ini kan ini ada dua nih ada dua orang oke bisa nggak nih dipanggil ini ini harus pakai taktik nih yang terakhir nih nah ini kan dijaga semua nih berarti kalau tidak ada sesuatu ini waduh saya malah ditabrak gak apa-apa naik ke atas Jatuhin Karena kapalnya ini bisa dinaikin guys Dari sini guys Aduh-duh-duh kameranya Ini gimana sih asasinnya Kok pilihannya cuma ada punch doang Enggak ada asasinnya tuh Kameranya jelek guys Sehingga saya harus ini Bisa gak ya Tuh gak bisa guys Checkpoint Aduh semoga gak dilempar batu guys Sembunyi dulu guys Areanya udah clear ya guys Tapi yang perlu diperhatikan adalah Itu dia Apa? Notoriety nya guys Notoriety nya gak boleh besar-besar ya Kita pake jet engine Bentar guys Magnifier Height Shorter Height Narrow Height Nah segini Height nya Segini aja Oke Oke Magnify Kita Loat associate table Notoriety 0,3 Perhatiin guys Saya mau bikin 0,01 aja Oke Nah enter Jadi segini Siap Nah notoriety nya harus diubah dulu guys Itu ada tulisannya Villa chess full No additional income Jadi gak akan nambah duit lagi Gak akan nambah duit lagi Tapi sayangnya juga Ini guys Males Males kesananya Males ke Monteregion nya Nah Sekarang Karena kan sudah clear guys Memori yang tersisa Tinggal ini dia Tinggal tes Tempatnya Leonardo Nih Disini nih Leonardo nya ada disini Ngetes itunya Sampai ke Palazzo Palazzo Dukale Sampai kesini nih Jauh jaraknya guys Dari sini Terbang Sampai kesini Masuk gitu ya kan Begitu masuk Harus Berhasil Apa ya Membunuh Carlo Grimaldi Nanti kita terlambat juga guys Akhirnya Carlo Grimaldi Berhasil membunuh Doje Mochenigo nih Di sini nih Di Palazzo Dukale Daerah sini nih Kayaknya sih Mending kita Stop aja dulu Di sini ya Dan apa Namanya DNA nya Sudah nyampe Sequence 8 Coba lihat Sequence 8 1 2 3 4 Ya 4 Sudah selesai Tinggal yang terakhir Yang kelima Yang kelima Besok aja Terus Kita Oh iya Mendingan pulang ke Monte Regioni aja Guys Ada yang mau saya tunjukin sih Ke Monte Regioni Sekarang ke Monte Regioni dulu Berarti lewatnya Sini nih Ini di San Marco Basilica di San Marco Kembali saya ingatkan Untuk tidak Melanggar Yang Garis merah itu Oke Kita ke Monte Regioni dulu Ngambil uangnya itu loh guys Uangnya kan udah penuh Sama saya mau nunjukin Karena Di video yang keberapa ya Saya sudah beli lukisan Saya kira Saya sudah beli lukisan Semuanya guys Jadi Saya mau ajak Kalian lihat lukisan ya Ini sudah malam ya Bentar Pokoknya yang penting Ambil uangnya dulu aja Terus lukisannya guys Lukisannya itu ada disini Tuh Tuh dindingnya tuh Liatin Nah ini udah penuh lukisan Tuhan nih guys Tuh Mau mulai dari mana Dari sini Sleeping Venus Saya peringatkan ini Game nya bukan buat anak-anak ya guys By Giorgio nih A woman Possibly Venus Ya Udah keisi semua kan guys Nah ini dilukis oleh Leonardo da Vinci Malekat Gabriel Menampakkan kepada Maria Memberitahukan bahwa dia akan Mengandung Yesus Ya gitulah ceritanya lah guys Guys itu lukisan ya The Bird of Venus By Sandro Botticelli Ya Ini udah penuh semua nih guys saya Palace and the Centaur Sandro Botticelli Ya Ada nih disini nih Yang kecil-kecil juga ada Lady with an air mind By Leonardo da Vinci Cecilia Galerani Ludovico Sporsa Francesco dell'Operi By Pietro Perugino Cuma portret doang guys Madonna and Child By Filippo Lippi Udah penuh lukisan guys Sacred and Proven Love By Titian A Bright Dress in White Yang sebelah kanannya Venus kayaknya Sebab itu A Bright Dress in White Yang sebelah kiri Pengantin berbaju putih Ideal City Ideal City By Francesco di Giorgino Martini Baptism of Christ By Andrea Del Ferroquio Oke Disini nih Satu gedung ini lukisan semua nih Primavera Sandro Botticelli The Garden of Venus Kalian ini aja deh Beli ininya aja Game nya aja Buat ngeliat ini By Leonardo da Vinci Adoration of the Magi The Virgin Mary Tetap Virgin dia Well Magi Magi nih kayaknya ini Ini maju sih On the Night of Christ Emangnya On the Night By Antonello da Messina By Leonardo da Vinci Sirian Desert Where he lived As a hermit Penuh guys ini guys Lukisannya San Sebastian By Antonello da Messina Portrait of a musician Three Graces By Rafael Finish and the Mirror By Mabusu Terus yang disini Pilar-pilarnya juga ada nih Federico da Montefeltro By Pedro Saint Francis Leda and the Swan By Leonardo da Vinci Pelukis Banyak tuh Leonardo da Vinci Melukisnya Saint Jean Baptiste By Leonardo da Vinci La Forna Rinang The Portrait of a Young Woman Rafael Saint Oppo Batista and Federico Aduh lukisannya By Piero della Francesca Jupiter Antonio Allegri Da Corrigio Udah semua nih kayaknya Oh yang ini belum Pilar yang ketiga belum Simonetta Vespucci By Piero Di Cosimo If If it to Hawaii By Albrecht Dürer If plug the apple From the tree of knowledge Kok apple ya Pokoknya dia di tree of knowledge Portrait of a lady By Leonardo da Vinci Beatrice D.S. Venus Rising By Titian Ya udah semua nih Udah semua nih Lukisan di ruangan ini Nanti ada lagi yang di kamarnya H.O. itu lukisannya target semua Ini semuanya udah Nanti kita kembali pulang Ke Venezia lagi ya Kita udahin dulu Sampai sini ya Kita berhenti di Monte Regioni Ingat nanti kita balik lagi ke Venezia Oke Exit dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya